Perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Nafur Korpindah, dan Adirin sekalian, penyelenggaraan Bayangkara Expo tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-7. Yang diagendakan oleh Pores Pemalang, kegiatan ini adalah sebagai wujud. Pores Pemalang telah mengambil peran dalam pemulihan sektor perekonomian pada masa pandemi COVID-19 yang masih melanda di dunia, termasuk di Indonesia. Saya sampaikan kegiatan Bayangkara Expo ini, di dalamnya terdapat kurang lebih 42 WMTE yang merupakan potensi daerah yang ada di Kabupaten Pemalang yang kita angkat. Yang selanjutnya, kegiatan yang menyertai di dalamnya, yaitu ada pameran fotografi, yang dimana ini adalah merupakan 30 besar dari kurang lebih 100 nominasi foto yang telah terkumpulir oleh panitia dan dinilai secara objektif oleh pihak di luar daripada Pores Pemalang. Begitupun juga, kita persiapkan pameran flori dengan alat utama dan alat khusus. Wul guna menunjang, tugas pokok kepolisian juga ada di stand depan yang bisa dapat dilihat oleh para masyarakat. Hari ini juga berlangsung kegiatan lomba kompetisi latte art, yang dimana dilaksanakan oleh teman-teman penggiat kopi Pak Bupati, dari hulu ke hilir, kita mengangkat kopi khas Pemalang, yaitu yang ada di Pulau Sari. Pernama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pemalang, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena melalui kegiatan ini, Pores Pemalang telah kerut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan UMKM maupun industri kreatif yang ada di Kabupaten Pemalang. Banyak juga ragam-ragam makanan, baju-baju, jadi bisa sekalian berhibur. Untuk kunjungan dari masyarakat juga antusias sekali, jadi berharapnya event-event ini bisa berlanjut dengan event berikutnya, karena sangat menunjang sekali untuk UMKM yang baru, dia lebih bervariatif. Yang mau datang silahkan aja ke sini, banyak permainan, banyak baju, banyak hiburan.